Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kembar Kembali lagi bersama Papi Kembar Channel Di perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabatku semua Sorry ini Papi mau Cek Mobil Strada Triton ya Ini yang pernah Papi Kerjakan Yang Papi estimasikan Untuk engine OH teman-teman ya Untuk mobil sudah Selesai dibongkar mesin ya atau di OH Nah disini ada tergendala Lagi teman-teman ya Jadi untuk suara mesinnya sudah halus Kemudian disini Ada suara kretek-kretek Kadang-kadang teman-teman ya Oke sebelum lanjut ke videonya Atau pengecekannya Jangan lupa tekan tombol subscribe Like dan share Mudah-mudahan Ilmu yang Papi Kembar bagikan ini Bermanfaat buat teman-teman semua Oke teman-teman ya Jangan lupa juga hidupkan Lonceng notifikasinya Supaya ada Pemberitahuan Pada video-video terbaru Dari Papi Kembar Channel Oke teman-teman Kita coba hidupkan dulu Untuk mesinnya Oke disini Mobil dalam perbaikan AC ya Jadi agak sedikit berantakan teman-teman ya Oke untuk suara mesinnya Sudah halus ya teman-teman Sudah tidak bunyi Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak lagi Ini untuk penyebabnya Kemarin terjadi pada piston nomor 1 Sudah ngeplek Kemudian untuk Liner nomor 3 itu sudah haus juga Tapi kemarin itu Untuk penyakitnya Itu berada pada piston nomor 1 ya teman-teman ya Jadi Papi mau cek sekarang Itu ada bunyi Krek-krek-krek-krek Kadang-kadang Nah disini Papi akan cek Untuk penyakitnya dimana Ikuti terus channelnya Papi Kembar Semangat sore bosku Oke sahabatku semua Untuk penyakitnya Sudah Papi temukan ya Alhamdulillah Menggunakan alat Dokter otomotif ya Dokter mekanik nih Pakai alat ini Alhamdulillah Untuk penyakitnya Kita temukan pada Bagian ini ya teman-teman ya Ini sudah Papi lepas Untuk bagiannya Dia namanya Vacuum pump Ya Dia berfungsi sebagai Pembuat Tekanan sedot Ya Atau vakum pump Vakum ya Menyedot Nah disitu Jalurnya Papi cek Untuk tekanan anginnya Sedotannya Ternyata masih bagus ya Jadi Papi gunakan alat ini Ternyata Ketemu juga penyakitnya ya Itu terjadi Suara kasar pada bagian Dalamnya Nah Untuk bagiannya disini Teman-teman Sudah Papi lepas Nah Jadi untuk Penyakitnya Ini berada pada Bearingnya Teman-teman Jadi untuk bagian Bearingnya Bagian dalamnya Ini terjadi Longgar ya Atau oblak Di bagian Sini teman-teman Nah Ini terlihat Sangat Sangat bersih ya Ini terlihat Sangat bersih Ini karena dia Bergerak Mutar ya Ikut putaran Dengan bearing Kemudian dia Oblak Oblak maju mundur ya Teman-teman ya Ini Papi mau coba Pasang dulu Ininya ya Kita pasang dulu HPnya di Tripod Kemudian kita coba Ini pergerakannya Seperti apa Oke Semangat sore bosku Nah ini dia Teman-teman Untuk bagian Penyakitnya ya Ini berada Di dalam Ya Ini berada Di dalam Atau bagian Bearingnya Rumahannya Atau dudukannya Sudah kendor ya Sini Papi gerakan Ya Nah Untuk bunyinya Tretek 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 Seperti itu ya Teman-teman ya Kemungkinan besar Pada dudukan Bearingnya Ini sudah haus Untuk bagian Tapak dalamnya ya Jadi nanti Papi mau buka Untuk Snappingnya Papi mau buka Kemudian Mau papi Akalin ya Dengan cara Papi Tambah ganjal Untuk di bagian Luar sini Ya Supaya tidak ada Pergerakan maju mundur ya Nah Oke Kita perbaiki dulu ya Teman-teman ya Kita lanjut perbaiki Untuk bagian Vakum pumpnya Oke Semangat Terus bosku Salam kuku hitam Sahabatku semua Untuk bagian As pompa power Atau Vakum pump Teman-teman Ini sudah papi buka ya Sudah papi buka Ternyata Yang rusak Di bagian Bearingnya juga Teman-teman ya Jadi disini Papi mau ganjal Niatnya Mau papi ganjal Untuk selah Maju mundurnya Ternyata Yang maju mundurnya Ini ada dua Teman-teman ya Untuk bagian Bearing Dan Atau kelahannya Ini sudah Oblak parah Teman-teman ya Kemudian Untuk suara Suaranya juga Sudah kasar ya Nah Kadang Dia nyangkut ya Jadi Papi usahakan Ganti ya Untuk Mencegah Hal-hal yang Tidak diinginkan Maksudnya Setelah kita pasang Ternyata Masih ada Bunyi lagi Seperti itu ya Oke Ini papi ganti Kelaharnya Caranya Mudah teman-teman ya Kita press Untuk bagian ini Jadi Gearnya Terlepas Baru kita pasang Gitu Ini untuk Kelaharnya Sudah Papi ganti baru Menggunakan 66203 ya Disini ada Angkanya ya Nah 6203 Oke Teman-teman Papi Rakit lagi Untuk bagian Pumpa-wakum Pumpnya Ini tinggal Kita pasang Pasang aja ya Jadi nanti Kita bersihkan dulu Kita Pasang dulu Ininya Oke Ini sudah ya Sudah terpasang Kita bersihkan Menggunakan Brick cleaner Nah Oke Kita lanjut Kita bersihkan dulu ya Teman-teman ya Oke Sahabatku Untuk Pempa Vakum Pumpnya Sudah Papi bersihkan ya Jadi Papi mau pasang lagi Untuk di unit mobilnya Oke Dan Lanjut Kita pasang Di unit mobilnya Untuk Pempa Vakum Ya Vakum Pump Sudah Papi pasang Teman-teman ya Jadi Untuk Kendalanya Atau Agak susah Di bagian Selang Biasanya Untuk Pemasangannya Nanti Papi cuci Untuk Bekas-bekas Olinya Teman-teman Oke Teman-teman Kita coba Hidupkan dulu ya Oke Kita coba Hidupkan dulu Oke Oke teman-teman Kita tunggu Beberapa saat ya 5-10 menit Ini Biasanya Yang Kemarin Yang sebelumnya Ini Kalau sudah panas Baru dia Bunyinya Agak kasar ya Teman-teman ya Oke Kita tunggu dulu Untuk 5-10 menit Baru kita cek lagi Untuk bagian Vakum Pumpnya Teman-teman Ini Sudah Lebih dari 10 menit ya Alhamdulillah Untuk bunyi Kretek-kreteknya Saat Kadang-kadang Ini Alhamdulillah Hilang ya Teman-teman ya Jadi Untuk Penyakit utamanya Pada mobil ini Itu pada Bering Vakum Pumpnya Oke Teman-teman Itu cara Penyelesaiannya Dan cara Memperbaikinya ya Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman semua Sampai ketemu lagi Di video Pakembar berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Bosku Terima kasih telah